Di Tangerang, Banten, sodara mayat pria tanpa identitas ditemukan warga saat melintas di dekat pintu masuk tol Karang Tengah. Saat ide-ideinfeksi polisi, wajah korban penuh dengan luka sayatan benda tajam. Polisi meyakini korban tewas dibunuh. Lalu siapakah yang membunuh korban? Apa motifnya? Sodara inilah berkas busur selengkapnya. Korban ini merupakan mantan pacar dari tersangka DF yang wanita. Ini seringkali menghubungi dan mengajak tersangka DF untuk berhubungan badan sehingga membuat tersangka kesal. Jika sepintas melihat, tak ada yang menyangka jika bundalan balutan jas hujan di semak-semak ini adalah mayat lelaki. Bau menyengat membuat warga curiga. Saat memastikan bundalan jas hujan tadi adalah mayat, warga segera melapor ke polisi. Aparat Polres Metro Tangerang mendatangi lokasi mayat yang ditemukan warga. Tepat di pinggir jalan sebelum masuk pintu tol Karang Tengah, Tangerang. Polisi langsung mengevakuasi jasad lelaki yang diperkirakan berusia 30 tahun. Mayat tergeletak dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Sementara leher dan wajahnya penuh luka kekerasan senjata tajam. Tak mau membuang waktu, setelah mayat diangkat, polisi segera menggelar olah tempat kejadian perkara. Guna kepentingan penyelidikan, mayat tanpa identitas ini dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Tangerang untuk diotopsi. Saat ini kita sudah lakukan olah TKP, kemudian kita sedang lakukan otopsi, dan saat ini kita sedang buat tim gabungan untuk bisa mengungkap identitas maupun penyebab luka-luka dari korban. Jadi seperti itu. Ya, tadi kita temukan ada tanda-tanda kekerasannya. Ya, saat ini kita sedang dalemi untuk penyebab maupun ini, gimana identitas dari korban ini. Jadi seperti itu. Tangis kesedihan pecah saat polisi mengungkap identitas korban dan mengabarkannya ke keluarga di Kelurahan Bojongjaya, kecamatan Karawaci, kota Tangerang. Korban bernama Bayu Samudera, pelajar kelas 2 sekolah menengah kejuruan. Sebelum ditemukan tewas, korban terakhir kali berpamitan pergi dengan orang tuanya dan dijemput oleh dua orang teman korban. Setelah dipulangkan, jenazah Bayu lalu dimakamkan di pemakaman umum dekat rumahnya. Kasus kematian Bayu semakin terang kalau dua tersangka ditangkap. Kedua tersangka merupakan sepasang kekasih Anide Febriani dan Fahrul Ramadhan. Dari penyidikan polisi terhadap tersangka, motif keduanya membunuh korban karena didasari perasaan cemburu. Korban ini merupakan mantan pacar dari tersangka DF yang wanita. Ini seringkali menghubungi dan mengajak tersangka DF untuk berhubungan badan sehingga membuat tersangka kesal. Kemudian tersangka DF menceritakan hal tersebut kepada tersangka FR yang merupakan pacar dari tersangka DF. Di hari kejadian tersangka Fahrul menyuruh pacarnya Dea untuk mengajak korban bertemu di Jalan Puri 11 dekat gerbang tol Tangerang, Karang Tengah. Tanpa disadari, korban ternyata dijebak oleh mantan pacarnya. Pada saat tersangka dan korban bertemu, tersangka DF kabur dengan menggunakan motor milik tersangka FR. Tersangka FR langsung menyemprotkan cairan kabur cleaner tersebut. Jadi menggunakan menyemprotkan cairan kabur cleaner di arah muka korban. Ketika korban sedang membersihkan mukanya dari cairan kabur cleaner yang disemprotkan oleh tersangka FR, ini langsung tersangka FR langsung mengambil martil atau palu yang ada di sini, yang sudah disiapkan di dalam tas. Kemudian tersangka FR langsung memukulkan ke arah kepala bagian belakang terhadap korban sebanyak tiga kali. Polisi meminta Dea Febriani dan Fahrul Ramadan memperagakan ulang saat mereka membunuh Bayu. Sepasang kekasih ini kompak memperagakan adegan saat Dea dan mantan pacarnya Bayu datang. Hingga dua sejoli ini menghabisi nyawa korban. Awalnya Dea mencembak Bayu untuk bertemu. Setelah bertemu korban, Dea dibonceng oleh korban. Sesuai skenario, pacar Dea, Fahrul, berpura-pura memergoki keduanya. Di saat itulah Fahrul terlibat cekcok dengan korban. Saat suasana memanas, Fahrul memukul kepala Bayu dengan martil yang membuat Bayu tersungkur. Dalam kondisi tak berdaya, tubuh Bayu dibuang ke semak-sebak. Tak yakin korban sudah tewas, kedua tersangka kembali lagi. Mereka lalu kembali menganiaya korban dengan senjata tajam dan memastikan korban tewas. Jasad korban lalu ditutupi dengan jas hujan. Kematian itu didasarkan karena benturan di kepala. Jadi pada saat itu korban sudah meninggal. Tetapi pelaku datang lagi untuk memastikan kematian korban itu dengan menggorok leher dan bagian wajah. Menggunakan apa itu, Bang? Kalau untuk bagian kepala dipukul menggunakan martil. Kalau untuk menggorok itu menggunakan katar. Merasa dilecehkan saat dirayu oleh korban. Tersangka Dea kesal bukan kepalang. Namun kekesalan itu tak seharusnya dibayar dengan menghilangkan nyawa korban. Apalagi hingga mengajak pacarnya untuk merencanakan pembunuhan. Atas tindakannya itu, Dea dan Fahrul bisa jadi tak hanya berpacaran. Namun besar kemungkinan jika hubungan mereka langgeng, bukan tidak mungkin akan menikah di penjara. Sebab polisi menjerat mereka dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.